Intro Dalam rangka menyambut masuknya bulan suci Ramadan Satres Krim Polres Batubara gelar operasi Pekat Toba 2019 Di beberapa kecamatan di Kabupaten Batubara Dalam operasi kali ini petugas berhasil mengamankan para pelaku judi togel Ratusan botol minuman keras tak berizin Dan juga menangkap jaringan prostitusi terselubung berkedok panti pijat Di tiga tempat berbeda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang mengatakan Operasi ini akan dilaksanakan selama bulan Ramadan berlangsung Agar seluruh umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman Polres Batubara akan terus menggelar operasi Pekat Toba 2019 Selama satu bulan penuh pada bulan suci Ramadan Di seluruh lokasi tempat hiburan malam dan hotel di Kabupaten Batubara Dan untuk tersangka judi togel yang terbukti melanggar undang-undang KUHP Pasal 303 Kan dikenakan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara Dan enam tersangka lainnya dikenakan tindak pidana ringan Serta wajib lapor selama tiga bulan Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 Polres Batubara dan jajaran telah melakukan operasi Pekat Toba Operasi Pekat Toba ini operasi terhadap penyakit-penyakit masyarakat Seperti perjudian, minuman keras, prostitusi Dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan Nah disamping itu telah juga kita anggap perjudian Perjudian baik itu judi foto gelap maupun judi kartu Modusnya pijat tradisional Namun disana mereka menawarkan jasa untuk prostitusi Dengan modus pijat tradisional ini Ternyata di dalamnya itu menawarkan jasa sek komersil Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton